Intro Ustaz, luar biasa jalan cerita kali ini Apa yang telah dihadapi Tommy dan bagaimana teman-temannya bisa membawa dia ke jalan kebaikan Bagaimana Ustaz melihat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita melihat bagaimana sahabat kita Ustaz Tommy di dalam perjalanan hidupnya Semua adalah tidak terlepas daripada Inna Allah la yugayiru maa biqaumin hatta yugayiru maa bi'anfusim Sebenarnya tidak Allah akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum dia sendirinya akan merubahnya Sahabat kita begitu yang menyadari bahwa kehidupan ini tidak akan lama Maka tentu ada motivasi yang menggerakkan dirinya Di samping itu adanya sahabat-sahabat yang tentu yang membawa, mengajak Bahkan setiap hari sampai tadi kita mendengar bahwa sahabat kita merasakan Ah orang-orang ini saja Mengapa mereka lagi, mengapa mereka lagi Tapi ketika perasaan itu semakin datang, semakin datang menggerogoti ia Maka hatinya senantiasa terbuka Inilah yang dikatakan hati yang masih menerima nasihat Yang hati yang belum tertutup Sementara ada kawasan sebagian orang-orang yang ketika didatangi nasihat Didatangi kalimat-kalimat untuk seruan-seruan yang baik Tapi betapa meruginya mereka ketika Allah sudah tutup hati mereka keras Allah tutup pendengaran mereka Allah tutup pandangan mereka Ketika sudah tiga-tiganya ini sudah hati keras Telinga tertutup, matanya juga sudah tidak bisa lagi memandang sesuatu kebaikan Maka bisa kita takbirkan empat kali sebagai tanda kematiannya Sudah tidak ada manfaat kehidupannya lagi Ketika ia sudah tertutup dari semua makna ini Jangankan itu Nabi Yunus saja Ketika ia dilemparkan Allah ke dalam Mulut ikan nun yang begitu besar Allah memerintahkan wahai nun Engkau telan Nabi Yunus Karena ada kegelisahan yang ia meragukan kebesaran Allah Ketika pada saat itu ikan nun membawa Nabi Yunus ke dalam dasar lautan Dijelaskan di dalam Al-Quran Pada saat itu bertemunya tiga kegelapan Kegelapan di malam hari yang begitu gelap Yang begitu dahsyat Kegelapan di dalam dasar lautan yang paling dalam Yang paling bawah tentu begitu gelap Kegelapan di dalam perut ikan yang begitu busuk dan begitu hitam Disitulah Nabi Yunus bersujud dan berdoa Dia mengangkat tangannya Dia berdoa Nabi Yunus adalah seorang Nabi Ia pun bersujud dan berdoa Allah terima taubatnya Nabi Adam juga ketika ia terlempar daripada surga Karena memakan buah huldi Ia bersujud selama puluhan tahun lamanya Kemudian dia berdoa Rabbana zolamna anfusana Makna ketika tadi kita mendengar bahwa beliau Teman kita sahabat kita telah hijrah pada jaris Memang tidak jarang orang-orang mengatakan ahdiah sebagai orang yang sok suci Itu hanya paling Senin Kamis saja Antara besok dia berubah lagi entah pasti dia Tapi dengan keyakinan yang ada pada diri sahabat kita ini Karena adanya teman-teman yang selalu berada pada sekelilingnya Bagaimana teman itu bisa mendekati kita Dan bisa membawa kita nanti untuk masuk ke dalam surga Rasulullah s.a.w.t bersabda Dua orang lelaki yang saling bersahabat karena Allah Mereka juga berpisah karena Allah Bersahabat bukan karena ada sesuatu Atau karena mengharapkan dia orang kaya Saya orang susah Saya harus mendekatinya karena dia mempunyai harta Maka ketika saya mendekati saya akan mempunyai harta bagian darinya Tapi teman-teman yang datang ini Teman-teman jamaah-jamaah tablik sahabat-sahabat kita Mereka datang dengan penuh keikhlasan di dalam hati Mereka tidak mengharapkan apa-apa Tapi semua mengharapkan rizu dari Allah s.w.t Ketika mereka datang dengan hati yang ikhlas Allah menuntun dan menjaga mereka Sehingga Allah singkirkan pemikiran-pemikiran yang buruk Dengan terajaknya teman ini untuk menjalani jalan yang baik Bahkan tidak jarang bukan cuma satu orang Ketika mereka datang di rumah satu rumah satu dan tempat-tempat yang lain Mengajak teman-teman ini Sehingga semua untuk berani berada pada koridor-koridor yang Allah tentukan Mengapa? Karena mereka tahu bahwa dunia hanyalah sementara Dan akhirat tujuan kita adalah untuk selama-lamanya Sehingga tadi kita dengarkan dari sejak bangun Kemudian ia makan bagaimana sunnah Nabi Bagaimana ia membacakan luar ketika masuk di toilet bahkan keluar Karena mereka mengerti bahwa pas posisi-posisi Ada di mana kita berada pada dimensi manusia Ketika kita masuk pada suatu wc tempat kotoran Bahwa disitu ada jin yang sedang menunggu kita Maka tidak jarang ketika kita masuk kotoran yang di dalamnya Banyak mereka yang jatuh disitu Banyak mereka yang mendapatkan hal-hal yang tidak baik Karena itulah kita melupakan bagaimana dasar sebenarnya Yang setiap kita masuk saja dari bangun pagi bahkan kita tidur Harus ada doa-doa yang selalu kita bacakan Masya Allah Ustaz Insya Allah Kemurnian hati teman kita, sahabat kita Yang memang kalau orang merasa tadi dikatakan Bahkan keluarga sendiri mengatakan Saya kenal dengan Ustaz Tommy Siapa? Saya kenal dia Tapi ingat, janganlah kita menjustice mereka Bukankah Rasulullah SAW Pernah ketika ada seorang yang bernama Nu'aiman Ketika dia seorang pemabuk yang luar biasa Sahabat mengejeknya bahwa dia adalah seorang pemabuk Dan orang begini tidak akan mungkin dia akan sadar Pasti dia akan mendapatkan hal yang terburuk Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada dia itu? Rasulullah Bagaimana pembelaan Nabi Muhammad? Namun jangan dijawab dulu Ustaz Kita akan jeda Terima kasih Kepan cerita yang ada di rumah Janganlah kemana-mana Tetap bersama kami di jalan cerita Ustaz Amal Bagaimana kisah tadi? Seorang yang selalu dijudge buruk oleh orang lain Namun malah dibela oleh Nabi Muhammad SAW Bagaimana itu Ustaz? Ya Ada seorang yang bernama Nu'aiman Dia adalah seorang pemabuk Yang sering membuat Rasulullah tertawa setiap hari Ketika dia datang Rasulullah tersenyum Bahkan dia pernah mengajak Nabi untuk makan pada suatu tempat Setelah makan Rasulullah pergi dia memanggil Ya Rasulullah Mengapa engkau tidak membayar makanan yang engkau makan? Bukankah engkau telah memakan makanan itu? Rasulullah kemudian tersenyum dan menjawab Bukankah engkau yang mengajak saya wahai Nu'aiman Ketika engkau mengajak saya Mengapa engkau tidak membayar? Rasulullah tersenyum Kemudian datanglah para sahabat Yang mengatakan Nu'aiman Sungguh orang ini adalah pemabuk Dan tentu tempatnya mereka ini adalah tentu tidak akan dapat tempat posisi yang baik Sehingga pada saat itu Rasulullah kemudian menyampaikan kepadanya Wahai sahabat Sejak kapan kalian diangkat? Bahkan disampaikan oleh Allah engkau menjadi Tuhan pada hari ini Sejak kapan engkau menjadi Allah untuk menjustis orang? Mengatakan bahwa orang ini salah Bahwa orang ini adalah suatu orang yang akan hina hidupnya Betapa mudah bagi Allah Untuk menghapus semua amalan kalian Dan menerima tawbat Betapa luar biasanya Rasulullah Bahkan ketika Rasulullah s.a.w.a. mengajarkan kepada para sahabat-sahabat Yang pada saat itu ada sahabat yang merasakan bahwa ia mempunyai ilmu kebal Mempunyai kemampuan yang kuat biasa Bahkan tidak jarang mereka kadang menyampaikan pada Nabi Ya Rasulullah ketika engkau melakukan peperangan Engkau tidak perlu menggunakan alat pelindung diri Dalam arti kata engkau seorang Nabi Ketika engkau berhadapan dengan musuhmu Engkau berdoa kepada Allah Pasti Allah akan mengabulkan doamu Tapi Rasulullah walaupun ia seorang Nabi Seorang kekasih Allah Seorang yang dicintai Allah Seorang yang doanya yang tidak pernah tidak diijabah Rasulullah mengatakan jangan begitu wahai sahabat Ambilkanlah aku baju besi untuk melindungi dadaku Agar anak panah itu tidak mudah menembus dadaku Nah ketika Rasulullah mengajarkan demikian Kita sebagai umatnya Adakah kita harus sombong dan takabut Melainkan semua adalah bagian daripada ikhtiar Yang Rasulullah mengajarkan kita Untuk melatih kita Bahkan karena kecintaan Rasulullah s.a.w.a. kepada kita Kadang kita sendiri, kadang kita lupa Bahkan berpaling daripada ajaran-ajaran Rasulullah s.a.w.a. Ketika mereka-mereka teman-teman kita yang sudah ada pada garis hijrah ini Tinggal kita untuk mempermantap adalah senantiasa tawadu dan istiqamah Karena semakin kita dekat dengan Allah Semakin keras juga gelombang-gelombang angin Yang akan menghempaskan kita untuk bisa keluar dari situ Karena iblis juga sudah berjanji Iblis adalah seorang ahli ibadah Iblis adalah seorang yang hebat yang dicintai Allah pertama kali Cuma karena ada satu kesombongan yang dalam diri iblis Maka dia terlempar ke dalam neraka Iblis adalah salah satu yang makhluk yang Allah ciptakan yang luar biasa Ketika dia angkuh, dia merasa lebih hebat daripada malaikat Dia merasa lebih angkuh daripada semuanya Sehingga ia terlempar ke dalam durang neraka yang paling darah Makanya sehingga kita manusia ini semuanya kita ada Makanya kita manusia diciptakan ada akal, ada hawa nafsu Malaikat diciptakan hanya akal, tidak ada hawa nafsu Kemudian iblis, syaitan, jin itu hanya diciptakan hawa nafsu saja Tidak ada akal Tapi ketika kita manusia bisa berbuat baik Bisa menyadari bahwa Allah itu maha daksat Kita menyadari bahwa kita manusia adalah manusia yang lemah Maka kita senantiasa tawadu dan melaksanakan semua perintah Allah Maka tentu kita akan jauh lebih mulia daripada kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat Ketika kita berada pada koridor-koridor yang kita hina Bahkan kita melakukan perbuatan yang lebih hina daripada binatang Maka kita lebih hina daripada binatang mahluk yang lebih buruk Binatang hanya mempunyai nafsu, tidak punya akal Sementara kita manusia punya Ketika kita manfaatkan kedua-duanya Maka kita insya Allah menjadi manusia yang dicintai Allah SWT Sehingga itu pada bulan Ramadan Bulan Ramadan ini adalah bulan dimana kita mengekang yang namanya hawa nafsu ini Teman-teman kita yang telah hijrah pada jalan-jalan yang sudah ditentukan Allah Yang mengajak mereka adalah keinginan hati mereka sendiri Karena ketika mereka terus berada pada hati yang itu yang lembut Hati yang sejuk yang mau menerima nasihat dari teman-teman Dari sahabat-sahabat jama'a jama'a kita Ketika mereka duduk bahkan mereka makan pun bersama-sama Bahkan ketika yang dimakan pun sama Ketika mereka mau minum pun sama Mereka mau berjalan pun sama Ketika mereka perasaan hati pun mereka menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah Berarti itulah mereka termasuk golongan yang hati mereka Masih bisa menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh para guru Sehingga ketika kita betapa sedihnya Ketika kita melihat ada suatu fenomena Ketika ada satunya musibah yang datang pada satu tempat Kita bisa melihat Satu orang saja yang berbuat dosa Satu orang yang berbuat masalah Apakah Allah mendatangkan musibah kepada dia saja? Bukan Tapi ketika satu yang berbuat dosa pada satu tempat Satu orang yang berbuat mubarak pada satu tempat Ketika Allah mendatangkan gempa bumi dan tsunami Ketika Allah mengguncangkan buminya Maka kita yang tidak berdosa yang berada pada sekeliling itu Akan merasakan dampaknya, dahsyatnya musibah Yang Allah berikan kepada kita Kembali pada satu firman Allah Fabi'ayyi ala Ya Rabbikuma tukadziban Nikmat Tuhan yang manakah Yang kalian dustakan Masya Allah Terima kasih Ustaz Admal Atas nasihatnya hari ini Dan juga Saudara kita Tommy Terima kasih telah menjadi teman cerita yang sangat luar biasa Datang ke storyline hari ini Dan teman cerita yang di rumah Seperti apa Ustaz Abel katakan tadi Jangan lagi kita menjudge orang lain Karena kita belum tahu Apa yang akan terjadi pada kita besok Dan apa yang akan terjadi padanya besok Sungguh Allah itu maha pembolak balik hati Bisa jadi orang yang kita cap buruk hari ini Dia akan lebih baik dari kita esok hari Maka mari berhenti menjudge orang Dan mari mengajak mereka dalam kebaikan bersama-sama Saya ajak mau ada teman-teman storyline Dan ada Ustaz Admal serta Tommy Pamit undur diri Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa